Halo teman-teman Oke teman-teman sekarang kita lagi ada di pasar patuk jadi kita mau beli mau beli apa-apa jenang jenang gempol katanya enak yang ini masih ada kok ini bagus nangnya habis ya Bu tinggal 5 pas mau semua nggak 5 25 makan sini aja aku mau jenang nggak mau dawan nanti Oh ya jadi kita mau beli jenang sama ada siang sedikit lagi telat ya Bu ya kalau itu terbuat dari apa sih Bu? dari tepung beras ini memang dua katanya siang sedikit habis itu udah habis teman-teman ini dari tepung beras kalau ini dawan ya ini udah mau habis ya ya akhirnya kita merasakan jenang fenomenal jenang gempol ini ada di pasar patuk deket mana ya Malioboro ya Malioboro deket 0KM ada apa aja ini tadi mulut-mulut ini katanya ibunya terbuat dari tepung beras terus ini ada jenangnya ini manis ya ininya asinnya manisnya ini gurih krimi gitu enggak krimi enak jadi aku juga mau makan dulu gimana enak yang bulat-bulat dong enaknya sayang entep oh iya 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 mirip rasanya tuh mirip kayak entep gitu yang ada tempenya itu loh kalau itu dari petan ya hmm bukan enak enak ini buat sarapan lumayan jadi kita itu tuh kemarin hmm kemarin mau kesini ya hmm cuman udah jam 10 jadi nggak jadi teman-teman jadi kita baru kesini hari ini ya dan sekarang jam setengah 10 udah mau habis udah tinggal 5 porsi berarti ini udah dibeli 4 berarti tinggal 1 porsi itu ada yang banyak beli kan itu ada yang banyak beli kan nantri banget jenangnya habis kita udah last ya enak 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 pada umumnya tapi yang ngebedain ada ini nya tempol hmm gulih Makan dulu Ini buat yang Beli oleh-oleh Di sekitar patuk Di sebelahnya itu ada Bapia Patuk Jogja Yang misalnya mau beli oleh-oleh Terus mampir ke sebelahnya Disana itu tuh Sebelahnya banget itu tuh ada Oleh-oleh Terus bisa mampir disini Bener-bener buat jalan aja tuh bisa Enak banget teman-teman Mungkin abis ini Beli daunnya ya Gimana peh Kalian wajib coba kesini teman-teman Karena Ini aksesnya mudah ya Nyari hidupnya gak Gak susah Nyari buah itu Di depan banget Iya di depan banget Jadi Pas teman-teman udah mau parkir Begitu Langsung kelihatan ibunya jualannya PTW aku mau ngasih tau Ternyata ibunya udah dari lama banget Jualannya Dari tahun 1950 Berarti berapa tahun Belum hadir di dunia ini 50 tambah 24 74 tahun Ibunya udah ada Mungkin iya mungkin generasi juga Regenerasi Mungkin dari ibunya Terus diturunin ke anaknya gitu PTW aku mau makan ini Jadi penyakit Sumpah teman-teman Mungkin buat teman-teman yang mau nyobain Jenang gempolnya Butum ini Teman-teman bisa berangkat ke sini tuh pagi Sekitar jam 8 mungkin ya Karena ibunya tuh kayaknya jam 7 udah buka deh Karena dia ngikutin pasar gitu Mungkin kalau teman-teman Kesiangan dikit Sekitar jam setengah 10 gitu Teman-teman udah gak dapet jenangnya Ini aja kita dateng Tinggal 5 porsi doang Dan Alhamdulillahnya kita masih kebagian gitu Tapi ini Ini kayaknya Masuknya meluku mengenyangkan tuh Kenyang ya kalau bersarapan Kenyang ya kalau bersarapan Kenyang ya kalau bersarapan Kita udah selesai teman-teman Jadi kita mau Kita mau udah 5.000 2.10 Oh ini dawatnya Kita coba dawatnya Kayaknya ini dawat beras Bu ini bu jam segini Udah tempatnya udah balik pulang tadi ya Anak sayang Udah dua ini Alhamdulillah Alhamdulillah Berasarnya kesana teman-teman Banyak buahnya Tadi tuh rasanya Manis Manisnya cukup Manisnya itu Betulnya manis banget sih Enggak tapi dia ketolong Manis Tapi masih aman Karena ketolong sama Kuahnya santan Kuah gurih itu loh Jadinya enak Enak Tapi yang gempolnya tuh Emang gak ada rasanya Jadi dia emang Kalau dimakan Kayaknya lebih Prefer itu Makanya sama kuahnya Atau sama jenangnya Dia oke lah Ibunya baik banget Ramah banget Ibunya bintang 5 Terima kasih Oke teman-teman Kita mau pergi Jadah Nanti kan kulineran selanjutnya Rame banget Jalannya liat Wih ada kudanya teman-teman Ada becak ada kuda dong Sampai jumpa